Bismillahirrahmanirrahim Senjata ini terbuat dari tulang rahang unta yang bernama liha jamal Nabi Sam'un memiliki kemukzizatan Yaitu dapat melunakan besi dan dapat merobohkan istana Atas izin Allah pula Nabi Sam'un memiliki mukzizat lainnya Ketika ia haus dan lapar Senjata itu disebut bisa mengeluarkan air maupun menumbuhkan daging untuk dimakan Dalam kisah para Nabi disebutkan Nabi Sam'un sanggup beribadah selama seribu bulan Yang diisi dengan sholat malam dan siangnya berpuasa Selama seribu bulan ia menjadi pembela agama Tauhid Yang berperang melawan musuh Allah hanya dengan berbekal tulang rahang unta Ketangguhannya dan keperkasaan Nabi Sam'un Dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu Yakni Raja Israel Suatu saat Nabi Sam'un bersumpah kepada Allah SWT Akan menembus semua dosa-dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan Dan kekufuran yang lamanya seribu bulan tanpa henti Ketika Rasulullah SAW selesai menceritakan kisah Nabi Sam'un Al-Ghozi Yang berjuang Fisabililah selama seribu bulan Salah satu sahabat Nabi berkata Ya Rasulullah kami ingin juga beribadah seperti Nabi Allah Sam'un Al-Ghozi AS Kemudian Rasulullah SAW diam sejenak Dalam diam tersebut Turunlah wahyu Allah kepada Rasulullah SAW Yaitu dalam surat Al-Qadr Malaikat Jibril datang dan mewahyukan pada Rasulullah Bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam Yang mana malam itu lebih baik daripada seribu bulan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh